B. Penetapan tersangka oleh termohon salah orang error impersonal 1. Bahwa perkara aku bermula adanya laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi-2016-JBR-CRB-Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelaku Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhum Afina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 di Kota Cirebon 2. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun jenis kelamin laki-laki keluarga negara Indonesia tempat tinggal terakhir di desa Banjarwangu kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm badan kecil rambut keriting dan kulit hitam 3 bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat dirusun 1 Blok Simaja RTRW 0402 Desa Kepompongan Kecamatan Kabupaten Cirebon yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setiap-setiap saja sebelum sedang setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buru bangunan di Bandung selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor yakni satu motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan satu lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat isim ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 kuat junto pasal 42 ayat 1 kuat berikut kutipannya pasal 38 ayat 1 penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat isim ketua pengadilan negeri setempat ayat 2 dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat isim terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan pasal 42 ayat 1 penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan 4 bahwa lebih lanjut jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1035-K-Pit-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya faktanya mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan perampasan yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum pemanggilan undangan kelarifikasi penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon bahkan perkara ini menjadi senyap bahkan lenyap kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana 5 bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian sekitar bulan Mei 2024 terbitnya film bioskop dengan judul FINA sebelum 7 hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPI pelaku pembunuhan FINA dan Muhammad Rizky Rudiana lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 194 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor SPDP garis miring 141 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring di terkesu imum tanggal 19 Mei 2024 selanjutnya surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S titik tab garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring res garis miring 1 titik 24 garis miring 2024 di terkesu imum tanggal 21 Mei 2024 surat perintah penangkapan nomor SP titik garis miring 79 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 124 garis miring 2024 garis miring detkesu imum tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya surat perintah penahanan nomor SP titik han garis miring 76 garis miring 5 Romawi garis miring res garis miring titik 1 garis miring 24 garis miring 2024 garis miring ditreksismon tanggal 22 Mei 2024 6 bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut diatas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru salah orang error impersonal atau salah sasaran sebab sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10 35 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Pegi alias Perong bukan Pegi Setiawan karena Pegi Perong dan Pegi Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon ada pun perbedaan tersebut kami uraikan Pegi alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun pada tahun 2024 berusia 30 tahun jenis kelamin laki-laki keluarga negara Indonesia bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm badan kecil rambut keriting dan kulit hitam Pegi Setiawan tidak menggunakan nama alias tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Singamajar Singamajar RT RW 0402 Desa Kepumpungan Kecamatan Tulun Kabupaten Cirebon 7 bahwa lebih lanjut pemohon Pegi Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di Kota Bandung bahkan keberadaan pemohon bekerja di Kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang yang mulia hakim pemeriksa perkara aku kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedinya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercelah membunuh dan memperkosa sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercelah itu fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedi rasanya bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh delapan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.TAP garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 di rekismum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP.HAN garis miring 76 garis miring Romawi 5 garis miring res garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring ditrekismum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau tidak atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang oleh karena cukup beralasan yang mulia hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon 9 bahwa berdasarkan dalil di atas termohon telah salah orang dalam menangkap menetapkan tersangka kepada pemohon C termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka 1 bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana kedua bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21 garis miring P UU garis 12 garis miring 12 garis miring 2014 perasa bukti permulaan perasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuat oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 Ketiga bahwa dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2014 hal tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa proses tindak lanjut atas laporan polisi atas nama pelapor udiana tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP Junto Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dimana penyidikan berupa tindakan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk pemanggilan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana tidak diketahui surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku bahwa keterangan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana sejak semula telah dilakukan pencabutan bahwa keterangan-keterangan yang sebelum dicabut oleh para saksi mahkota seluruhnya diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5-6 KUHAP bahwa identitas pemohon dengan identitas DPO yang telah diterbitkan oleh termohon pada tahun tahun 2016 sangat berbeda dengan identitas dan ciri-ciri khusus pemohon dimana proses penerbitan DPO berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Neri No.14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Pegi Setiawan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 pemohon sedang berada di Bandung Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 sehingga Pegi Setiawan tidak berada di tempat kejadian perkara bahwa berdasarkan keterangan ahli dan termasuk surat fisuk tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan termohon bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon 4 bahwa dalam putusan nomor 4 garis miring PIT titik B garis miring 2017 garis miring PN titik CBN Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 104 alinea terakhir dan seterusnya selanjutnya saudara Pegi alias Perong memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat dari pertimbangan yang disebutkan oleh Majelis Hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya karena Pegi Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan 5 bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya maka pemohon sangat meragukan terhadap terpenuhinya dua alat bukti yang dimiliki oleh termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 junto pasal 81 ayat 1 URI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polri daerah Jawa Barat Direktori Reserse Kriminal Umum kepada pemohon mengingat jarak waktu peristiwa hukumnya saja telah terlalu lama maka menjadi tidak salah apabila kemudian pemohon menduga dua alat bukti saat dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa artinya un-percedure sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah enam bahwa terhadap surat penetapan nomor S.TAP garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 ditreksir imum atas nama pemohon 21 Mei 2024 yang mempunyai arti pro justisia yang dilakukan oleh termohon termohon merupakan tindakan upaya paksa dan haruslah dinyatakan tidak sah ketujuh berdasarkan uraian diatas maka tindakan termohon yang memaksakan kehendak tanpa didasari dua alat bukti yang diperoleh secara un-percedure dan dengan mendasarkan pada putusan mahkamah konstitusi nomor perkara 21 garis miring VU Romawi 12 garis miring 2014 junto pasal 1 angka 14 kuah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum monikin terima kasih